Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariyotejo melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kemenpora dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga, IOCO. Kerjasama itu dilakukan dalam rangka pemusatan latihan nasional persiapan kualifikasi Olimpia de Paris 2024 yang ditandatangani di gedung Kemenpora pada Kamis 29 Februari secara tertutup. Dito mengatakan perjanjian itu dilakukan bersama pengurus besar dua cabang olahraga yaitu PB Persatuan Menembak Indonesia, Perbakin, PB Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia, PODSI, dan perwakilan dari Komite Olahraga Nasional, KONI. Kemenpora Dito juga mengatakan akan menggelontorkan bantuan pemerintah untuk dua cabur dalam mempersiapkan kualifikasi Olimpia de Paris 2024 dengan total dana Rp19,8 miliar. Pastinya dengan kita gontokan dana untuk kualifikasi, target kami adalah bagaimana cabur-cabur yang sudah memang memiliki potensi lolos di Olimpia de, pertama adalah bisa meloloskan atletnya sebanyak-banyaknya. Dan juga kedua tentunya kami memiliki target bisa tetap mempertahankan medali emas tradisi di Olimpia de. Adapun total rincian bantuan dari Kemenpora untuk cabang olahraga Dayung sebesar Rp13,9 miliar dan cabang olahraga menembak sebesar Rp5,9 miliar. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Satyenka Harfiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Selamat menikmati.